. Yogyapos.com Sleman puncak acara hari jadi ke-76 Kalurahan Condong Catur, Kapanewon Depok diwarnai dengan kirap dan upacara bregada yang digelar di halaman Kalurahan Setempat, Senin, tanggal 26 Desember tahun 2022, sore. Kegiatan dihadiri Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo dan sejumlah tamu undangan. Pemandangan terasa berbeda dibandingkan pada perayaan tahun sebelumnya yang masih diselimuti suasana pandemi COVID-19, kali ini lebih semarak dengan ditampilkan kirap bregada pesertanya berasal dari empat krim Kalurahan lama dan gunungan-gunungan yang diperebutkan. Masyarakat nampak antusias mengikuti kegiatan mesti sedikit diselimuti mendung dan rintik-rintik air hujan. Dalam kesempatan tersebut Bupati Sleman menyatakan apresiasi kepada pemerintah Kalurahan Condong Catur yang hingga saat terus mendorong masyarakat dalam melestarikan seni dan budaya yang dibalut dalam rangkaian kegiatan memperingati hat ke-76 Condong Catur. Dengan adanya bregada dan upacara dengan menggunakan bahasa Jawa adalah upaya nguri-uri, melestarikan budaya Jawa yang ada di Kabupaten Sleman, kata Kustini Sri Purnomo di sela kegiatan. Melalui kegiatan-kegiatan yang digagas pihak pemerintah Kalurahan, dirinya berharap dapat membangkitkan semangat warga dan mendongkrak perekonomian masyarakat dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19 sehingga masyarakat Condong Catur makin sejahtera lahir dan batin. Selama COVID-19 kegiatannya agak menurun, tapi setelah melandai kita harus bangkit kembali sesuai dengan visi dan misi seperti yang disampaikan Pak Lurah tadi yaitu tangguh dan tumbuh tuturnya. Lurah Condong Catur, Reno Chandra Sangai menjelaskan rangkaian kegiatan memperingati hak ke-76 Kalurahan Condong Catur ditutup dengan kirap dan upacara bregada yang diikuti peserta dari empat kering Kalurahan lama yaitu kering Kentungan, Manukan, Gorongan dan Gejayan. Ada pula gunungan terbuat dari bahan-bahan sayuran yang diperebutkan masyarakat sekitar, jelas Reno. Lebih lanjut melalui dukungan pemerintah Kabupaten Sleman diharapkan program-program pembangunan Kalurahan yang merupakan kebutuhan bagi masyarakat akan dapat terrealisasi sesuai rencana. Semoga kita bisa sinergis dengan Pemkap Sleman, semoga rencana pembangunan lima tahun ke depan dapat kita wujudkan, tetap kita jalankan pembangunan berbasis RW masing-masing kita berikan bantuan 40 juta rupiah per tahun sampai lima tahun ke depan. Tahun 2022 telah kita sampaikan untuk 64 RW, sebutnya. Sedangkan program prioritas pada 2023, pihaknya tengah mempersiapkan program pemugaran pendoko Kalurahan Condong Catur dengan estimasi anggaran mencapai 2 miliar rupiah serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi produktif. Rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hat ke minus 76 kalurahan Condong Catur mencakup sejumlah bidang diantarnya seni budaya, olahraga, sejarah, religi, tiburan, pemberdayaan, UMKM, dan segenap potensi lainnya yang ada dan dimiliki condong catur. Saya atas nama Pemerintah Condong Catur, mengucapkan selama pulang tahun memperingati hari jadinya Kalurahan Condong Catur yang ke-76, sehingga dengan tadi adanya bergondok upacara dengan Desa Jewa adalah untuk bagaimana muri-muri budaya Jowo yang ada di Kabupaten Semen, khususnya diopok kota, Caru Catur ini adalah kota, tapi masih menggunakan bahasa Jawa. Sehingga selama COVID-19 ini masyarakat kegiatannya agak menurun, tapi setelah kita melandai, semua harus bangkit kembali, sesuai dengan disimisi yang disambung ke Kabupaten Semen, yaitu tangguh dan tumbuh. Karena itu, semoga Kalurahan Condong Catur, warga masyarakatnya sejahtera lahir-lahir-lahir untuk membangun masyarakat di Condong Catur. Saya lagi selamat memperingati hari jadinya Kalurahan Condong Catur yang ke-76. Semoga warga masyarakat sejahtera. Terima kasih. Selamat menikmati.